Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia Di video ini saya akan mereview sebuah gimbal dari Brica Ini adalah gimbal B-Steady 2 Pocket versi 2022 Untuk bisa mendapatkan gimbal ini teman-teman bisa cek saja Di online shop seperti Shopee, Tokopedia dan mungkin juga Bukalapak Dan teman-teman bisa mendapatkan dengan harga 700an ribu saja Baik, kita langsung saja ngomongin dari tampilan depan bungkus dari gimbal ini Ya, secara kasat mata teman-teman bisa melihat disini adalah Tampilan depannya adalah dominan color warna putih Dengan aksen tulisan dan gambar yang mengkilap Dan teman-teman bisa melihat disini ada tulisan B-Steady 2 Pocket dengan besar Dan ada juga ilustrasi dari gimbal ini Kemudian teman-teman bisa melihat beberapa ikon yang berwarna kuning Ini ada beberapa fitur yang sudah terlihat Terlihat seperti 3 axis, fast tracking, quick roll switch, timelapse, panorama video, objek tracking dan juga foldable Kemudian di bagian sebelah kanan Teman-teman bisa melihat dari tulisan B-S2P Yang merupakan kepanjangan dari B-Steady 2 Pocket Dan disini ada ilustrasi seorang cewek Kemudian kita beralih ke sebelah kiri Teman-teman bisa melihat disini ada warna dominan kuning Dan ada siulet warna putih dari gimbal ini Kemudian teman-teman bisa melihat disini ada Aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengoperasikan gimbal tersebut Dan juga ada list dari paket penjualannya Kemudian kalau dari bagian belakang Teman-teman akan bisa mendapatkan informasi yang lebih beragam Dimulai dari tulisan B-Steady 2 Pocket Kemudian ada tulisan stabil sing gimbal Ada ikon yang sama dengan di depan Dan disini ada gambarnya lagi Disertai beberapa keterangan Ada penningnya bisa 340 derajat Rollingnya bisa 325 derajat Dan tiltingnya bisa 160 derajat Dan kemudian disini juga ada beberapa keterangan Dari tombol-tombol yang ada di gimbal ini Dan ini adalah spesifikasi secara teknis dari gimbal tersebut Oke Ya ini adalah tampilan dari boxnya Sekarang kita akan cek dari paket penjualannya Pada paket penjualannya pertama-tama kita akan mendapatkan sebuah Amplop hitam ya Dengan tulisan B-Steady 2 Pocket Yang berisi manual petunjuk pemakaian Dan juga kartu garansi selama 12 bulan atau 1 tahun Kemudian kita juga mendapatkan aksesoris yang berupa pouch Dari kain yang sangat lembut Ya enak banget dipegang ini Sangat berkualitas ya Kemudian kita mendapatkan sebuah tali strap Yang bisa digunakan untuk menahan agar gimbal ini tidak terjatuh dari tangan kita Selanjutnya tentu saja Kita mendapatkan sebuah charger atau kabel charger Yang berupa atau tipenya adalah USB Type-C Ya Gimbal ini sudah menggunakan USB Type-C yang mendukung fast charging Kemudian aksesoris berikutnya kita akan mendapatkan sebuah mini tripod yang bisa kita gunakan Untuk meletakkan atau membuat gimbal ini bisa berdiri tanpa dipegang Dan tentu saja kita akan membuatkan gimbalnya Yang dalam keadaan terlipat seperti ini Ya itulah dari paket penjualan gimbal ini Selanjutnya kita langsung bahas saja gimbalnya Pertama-tama ini adalah gimbalnya Ya dari segi ukurannya ini ketika dalam keadaan terlipat Ini kurang lebih sama dengan tangan saya Ya cukup ringkas dan mudah dibawa dengan menggunakan Pots ataupun tas kecil Dan juga barangkali di pocket atau saku yang berukuran besar Untuk membukanya sangat mudah sekali Kita tinggal-tinggal menarik saja Tanpa ada penguncian apapun Dan gimbal ini sudah langsung terbuka Selanjutnya kalau kita ngomongin dari materialnya sendiri Materialnya berupa plastik polikarbonat Atau kita biasa sebutnya plastik biasa Yang berkualitas tinggi Dengan build quality yang bagus Presisi dan sambungan-sambungannya terasa halus Tidak kasar Serta bahannya sendiri juga tebal dan mantap Dan aksennya berwarna grey Tidak ada pilihan warna lain Hanya ada grey Dan ini menggunakan lapisan doff Sehingga kesat dan enak digenggam Jadi tidak mudah slip Selanjutnya teman-teman juga bisa melihat Di sini ada rollingnya Untuk panning, rolling, dan tilting Mantap Ngomongin dari tombol-tombol Atau indikator-indikator yang ada di Gimbal ini Teman-teman pertama kita akan melihat Yang paling besar ini adalah joystick Stick ini bisa kita operasikan dengan Menggunakan jempol kita Dan enak banget Ini sangat presisi Sesuai dengan Apa namanya Kualitasnya Dan ini bisa kita gunakan untuk Menggerakkan gembal ini Untuk rolling, panning, dan juga Tilting secara manual Kemudian di sini juga di atasnya Kita akan mendapatkan sebuah Light indikator yang akan bergedip Ini adalah light indikator bluetooth Yang bergedip jika tidak Dalam keadaan tersambung Dan akan menyalah dalam keadaan tersambung Baik Di bawah joystick ada dua buah tombol Tombol pertama adalah tombol power Dan juga mempunyai multifungsi Untuk kita gunakan Bisa untuk Rotate Untuk landscape dan portrait Terus kemudian bisa mengganti mode Kamera ke video Dan juga bisa kita gunakan Untuk mengganti kamera depan dan kamera belakang Sementara yang ada tombol M ini adalah Tombol mode Dari gimbal ini Gimbal ini mempunyai 4 mode Yang bisa kita pilih dengan menggunakan Tombol fisik ini Oke Selanjutnya di bagian bawah Teman-teman bisa melihat ada 4 light indikator Yang menunjukkan status kapasitas baterai Yang masih tersisa Kemudian di bagian samping kiri Teman-teman akan melihat Ada sebuah slot USB Type-C Yang bisa kita gunakan untuk charging Dan juga bisa kita gunakan untuk mengecas gadget kita Di sebelah kanan Teman-teman bisa melihat ada sebuah saklar slider Yang digunakan untuk zoom in dan zoom out Tombol terakhir yang ada di gimbal ini adalah Tombol di bagian belakang Ini adalah tombol trigger shooter Yang tentu saja kita gunakan untuk memotret Dan juga bisa digunakan untuk memulai dan men-stop video yang kita buat Dan di bagian bawah ada lubang yang tentu saja Bisa kita gunakan untuk memasang tripod Baik tripod mini maupun tripod-tripod biasanya Serta barangkali bisa digunakan untuk aksesoris-aksesoris yang menggunakan Screw macam seperti ini Yaitu adalah Fisik dari gimbal Be steady to pocket Salah satu fitur yang keren dari gimbal ini Kalau kita ngomong fitur yang paling keren adalah Gimbal ini mempunyai fitur yaitu Auto balance Dan dia juga bisa dihidupkan tanpa perlu ada smartphone yang tersambung Contohnya seperti ini Nah dia sudah otomatis Hidup dan Tidak ada indikator error Keren banget Baik selanjutnya kita akan coba hubungkan antara smartphone dengan gimbalnya Baik pertama-tama jika teman-teman Mau menggunakan semua fiturnya Teman-teman perlu install terlebih dahulu Be steady ya Beri kabin steady nya Dan teman-teman bisa cek di playstore Baik pertama-tama kita akan hidupkan Bimbalnya Dan dia sudah punya fitur auto balance jadi santai ya Kemudian kita perlu Hidupkan bluetoothnya Nah kalau sudah Kita akan cek Kita akan cek disini Dia masih Belum bergedip-gedip ya Karena belum tersambung Dan disini cek namanya adalah GP790 Kita klik untuk menyandingkan Dia akan bergedip sedikit Dan ketika dia sudah tidak bergedip Maka tandanya sudah tersambung seperti ini Oke Dia sudah tersambung dan kita bisa gunakan Aplikasi Aplikasi perekam ataupun aplikasi kamera biasa Dan kalau ingin Puas kita bisa menggunakan Bistaddy nya Kalau kita pakai Bistaddy Kita klik aja Seperti ini teman-teman Dan Pastikan Untuk lokasi kita hidupkan Ya Dan dia otomatis tersambung Seperti ini Dan kita langsung bisa masuk ke Kameranya seperti ini Dan teman-teman bisa langsung Untuk membuat video Ataupun Memfoto Objeknya Dengan menggunakan fitur yang ada di kamera Untuk fitur lengkapnya Saya akan buatkan videonya sendiri Dan kita akan masuk saja ke Empat mode Yang ada pada Gimbal ini Ya baik teman-teman semuanya Kali ini saya akan Mencoba Empat mode Dari Gimbal ini Baik Pertama-tama kita akan hidupkan Ya Sedikit Mengingat bahwa Gimbal ini mempunyai Auto balance ya Sehingga teman-teman tinggal Naruh HP aja Langsung Dan gak usah di balancing Dia sudah otomatis Balance Baik Kita akan Maju ke Empat mode Yang ada pada Gimbal ini Untuk mode yang pertama adalah Auto follow Untuk auto follow Teman-teman Ketika kita serongkan Kekiri dan ke kanan Maka HPnya akan Mengikuti Ya Kan serongkanan kiri Sementara untuk ketika kita Maju depan belakang Seperti ini Maka HP juga Masih Mengikuti Namun untuk Ketika gagangnya Kita naik turunkan HPnya akan Stabil Ini adalah Mode dari Auto Follow mode Baik Selanjutnya adalah Mode High follow Atau High follow Untuk high follow Ketika ke kanan-kiri Dia masih akan ikut Ya Ketika ke depan belakang Seperti ini HPnya akan stabil Tetap pada posisinya Dan ketika ke atas Bawah gagangnya HP juga stabil Jadi dia tidak Ngelock Hanya pada Poros paling bawah Oke Selanjutnya Mode yang berikutnya Ada lock follow Untuk lock follow Maka ketika ke kanan-kiri Dia akan Stabil Ketika ke depan belakang Juga stabil Dan ketika ke atas Bawah gagangnya Juga stabil Jadi untuk mode Lock follow Semuanya ngelock Tidak ada yang Mengikuti Nah yang terakhir Adalah mode FPV Untuk mode FPV Ketika ke kanan-kiri Dia akan ikut Ketika ke depan belakang Seperti ini Dia juga akan ikut Dan ketika Gagangnya di atas Bawah kan Dia juga ikut Sehingga untuk mode FPV Tidak ada yang Ngelock Alias semuanya Free Hanya mengikuti Pergerakan secara Smooth Dan Teman-teman semuanya Berikut adalah Hasil video Dengan menggunakan Gimbal Be Steady Two Pocket Ini Terima kasih telah menonton! Ya baik teman-teman semuanya Seperti itu saja Untuk review Dari Gimbal Be Steady Two Pocket Versi 22 ini Ya Secara umum Menurut saya pribadi Kesimpulannya adalah bahwa Jika teman-teman butuhkan Suatu gimbal yang murah Dengan banyak Fiturnya Dan bisa digunakan Untuk membuat Video yang Cukup bagus Dan sinematik Dan stabil Teman-teman bisa menjadi Salah satu pilihan Gimbal ini ya Teman-teman silahkan bisa Cek Jika teman-teman Mau beli Dan pastikan Teman-teman beli Yang masih bergaransi Baik Kira-kira video saja Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Video ini jika kalian suka Subscribe selesai Apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Main-main pulang ke Social Media saya di bawah ini Terus Dukung terus Channel saya ini Terima kasih sudah menonton Dan kita kembali lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton